Terkait meningkatnya kasus DPD di Kota Jambi belakangan ini membuat anggota DPRD Kota Jambi mengimbau masyarakat di Kota Jambi untuk dapat menerapkan 3M guna mencegah terjadinya depan berdarah dengu atau DPD. Terkait meningkatnya kasus DPD di Kota Jambi belakangan ini yang sudah mencapai 193 kasus, di mana 3 diantaranya mendapat perhatian dari pihak DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi 4 DPRD Kota Jambi yang membidangi hal tersebut. Maria Magdalena, selaku anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, mengimbau agar masyarakat Kota Jambi dapat menerapkan program Kementerian Kesehatan, yaitu 3M, guna mencegah penambahan kasus DPD di Kota Jambi. Maria Magdalena, yang juga merupakan ketua fraksi partai PDI Perjuangan ini, juga menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadi kasus DPD ini harus dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, dan tingkat RT. Itu yang 3M itu harus diterapkan selalu, dan juga yang kaleng-kaleng, kemudian tempat-tempat rembasan-rebasan air itu segera dibersihkan. Nah, semua kebersihan itu dimulai dari kita. Mungkin itu himbawan juga, Pak RT menghimbau juga kepada warga-warga untuk membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan diri keluar rumahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.